Intro Nyonya buku lewat acara yang dinamakan Kamis Sastra menggelar sebuah diskusi yang digelar di sebuah kafe di Jalan Cikini 30 Oktober 2014 mengundang Roni Agustinus, Ardian Purwosoputro dan para penggiat buku lainnya Diskusi ini bercerita seputar pengalaman selama mengikuti perhelatan akbar tahunan Frankfurt Book Fair yang diadakan pada 8-12 Oktober 2014 Diskusi pernuangan sakrab ini dimaksudkan untuk menjadi ajang berbagi pengalaman berbagi pengamatan tren buku-buku progresif serta berbicara masalah dunia penerbitan di Indonesia Roni Agustinus dari Marjin Kiri merauk banyak pengalaman selama kegiatannya berada di ajang akbar FBF yang berlangsung selama 5 hari Marjin Kiri adalah penerbit yang kami dirikan tahun 2005 Fokus kami adalah ilmu-ilmu sosial, humaniora, filsafat dan politik dan sesuai namanya gadis politik kami tentunya agak kekiri-kirian yang kami persiapkan tentunya adalah katalog itu yang paling menyita energi untuk mempersiapkan karena tentu kami tidak bisa bawa katalog bahasa Indonesia tidak akan ada yang baca jadi harus diperjemahkan dengan baik dan didesain dengan baik agar ya bisa cukup representatif lah buat event internasional BF ini sebenarnya untuk semua penerbit tapi memang kultur industri perbukuan di Jerman ternyata setelah saya pelajari di sana memang sangat membuka ruang dan memberi tempat bagi yang independen-independen dan yang kecil-kecil ini mereka menciptakan sistem sebemikian rupa agar yang kecil tetap bisa bersaing dengan yang penerbit-penerbit besar dan tema-tema huku bisa tetap beragam dan sebagainya itu yang paling menarik buat saya dari Jerman-nya sendiri sementara dari FBF-nya karena internasional pertemuan-pertemuan dengan penerbit dari berbagai negara itu juga sangat menarik karena kami jadi saling tahu apa persoalan mereka terutama yang dari negara-negara dunia ketiga yang mirip situasinya dengan Indonesia ya untuk yang para penerbit kecil ini jelas kami punya beberapa kesulitan yang sama misalnya oplah cetak itu kami nggak sangka ternyata rata-rata semua punya problem hanya sanggup mencetak seribu eksemplar gitu terus ada masalah distribusi dan sebagainya ya itu yang mirip-miripnya tapi ada beberapa juga yang yang apa ya sangat berbeda lah misalnya ya ini terkait dengan kehidupan sosial yang lebih luas ya misalnya tingkat pendidikan dan sebagainya misalkan Montenegro itu negara sangat kecil sekali di Serbia sana kan penerbit di sana cerita bahwa nyaris penduduknya semua penduduknya itu baca buku dan mereka bisa menerbitkan dan menerjemahkan sastra-sastra dunia karya-karya yang apa karya-mah karya sastra dunia itu dan laris sebagai bacaan gitu jelas karena pengalaman yang didapat dari sana benar-benar luar biasa dan FBF itu sangat luas sangat luas dan hampir nggak mungkin orang bisa ya bukan hampir nggak mungkin pasti nggak mungkin orang bisa ngikutin semua acaranya dan dan banyak sekali acara yang yang saya lewatkan terpaksa saya lewatkan gitu ya dan lokasinya harus jalan kaki dan waktu ya tentu saja berharap saya untuk bisa diundangkan terima kasih Terima kasih.